Al-Fatihah Bersama-sama dengan kita Saudara-saudaraku Saya menganggaja Saya hadir di tengah-tengah rekan-rekan semuanya Saya sengaja dari Jakarta Untuk bersama-sama dengan saudara-saudara semuanya Di saat saya seharusnya harus bertemu dengan beberapa orang Klien saya tapi hari ini saya harus bersama-sama dengan kalian Saudara-saudaraku semuanya Saudara-saudara Letih hari ini Menyikih cara kita Beberapa waktu yang lalu kita mendengar Kita melihat Saudara-saudara kita di pantai Saudara-saudara kita dibunuh Saudara-saudara kita dikejar seperti anjing Apakah kita akan diam Apakah kita hanya akan mengatakan bahwa itu adalah peristiwa di India Saudara-saudara Saudara-saudara yang menyatukan umat Islam itu adalah bukan karena perbedaan wilayah Tetapi kalimat tahu khaitan Allah kita Sepanjang dia mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka itu adalah saudara kita Rasulullah berperang Rasulullah membunuh orang pun ketika mereka itu mengkhianati dan membunuh umat Islam Saudara-saudaraku Hari ini kita berkumpul bersama saudara-saudara Dalam rangka untuk memenuhi suruhan Allah Dalam rangka untuk memenuhi panggilan Islam Kita melaksanakan keimanan kita yang paling kecil Memberikan pembelaan terhadap saudara-saudara kita yang di India Hari ini yang kita lakukan adalah Pembelaan kita yang paling kecil Di saat para muslimah Hari ini mereka terjebak Mereka terkepung Di saat saudara-saudara kita Yang hari ini tidak dapat melantunkan ansan Di saat saudara-saudara kita Yang hari ini mereka sholat pun harus dikepah kejar Saudara-saudara Saya mau tanya Apakah kita melakukan hal sama? Saya mau tanya Apakah umat Islam Di Banten Di Indonesia Melakukan apa yang dilakukan oleh mereka Terhadap saudara-saudara kita? Tentu tidak Dan ini adalah ahlak umat Islam Tetapi jangan dicoba-coba Umat Islam untuk dibangkit-bangkitkan Saya akan mendukung Kapolres Saya akan mendukung TNI Karena bagaimanapun saudara-saudara kita Di dalam muslim Saya yakin tidak akan terima Saya yakin tidak akan rela Ketika saudara-saudara kita Ketika saudara-saudara kita Ketika saudara-saudara kita disebelih Ketika kepalanya dipunggal Kemudian dicarikan bola oleh mereka Tentu sama dengan kita Tetapi persoalannya saudara-saudara Kita tidak boleh memulai Yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita menyurahkan kebersamaan kita Kita menyuarakan bahwa mereka adalah saudara kita Haram hukumnya untuk kita Tidak menyuarakan bahwa mereka adalah saudara kita Haram hukumnya bagi kita untuk tidak mengatakan keprihatinan terhadap mereka Ketika kita tidak menyatakan keprihatinan terhadap mereka Maka tanyalah keimanapun saudara-saudara Saya menyaksikan keimanapun saudara-saudara Ketika saudara-saudara kita di pantai Ketika saudara-saudara dihinakan Tetapi kita masih diam saja Yang kita lakukan hari ini adalah bukan berlakukan apa-apa Tetapi kita memenuhi suara Allah Kita memenuhi suara Rasulullah Kita memenuhi nilai kelima tila kita Menjaga dan menghimpun umat Islam Yang kita lakukan ini adalah serendah-rendahnya iman Kita menyuarakan ini adalah serendah-rendahnya iman Tetapi ini harus kita lakukan Saudara-saudara Sebagai bentuk kita, cinta kita Memenuhi suara Allah Ta'ala Dan kita akan minta Terlepas bahwa ini didengarkan atau tidak Terlepas ini berpengaruh atau tidak Tetapi saudara-saudara Panasnya hari ini Tidak sebesar panasnya neraka ketika kita diam saja Panasnya hari ini Tidak akan seindah Dengan indahnya surga yang dijajikan oleh Allah SWT Dan semoga saudara-saudara tercapat pada hari ini Untuk membela saudara-saudara kita Untuk membela hamba-hamba Allah yang mereka tersalimi Bukiran timah panas di kepala kita Tidak akan sepanas dengan panas yang neraka Sakitnya timah panas Saudara-saudara Tidak akan seindah Bagaimana indahnya jendatun naib Indahnya surga kita Saudara-saudara Oleh karena itu Hal yang semacam ini Tidak boleh budar Hal yang setanyap ini Tidak boleh berhenti Kita lakukan Yang terpenting kita Tidak boleh anarkis Yang penting bahwa Yang kita lakukan itu Adalah bagaimana kita tetap menunjukkan Bahwa inilah sikap umat Islam Ketika seluruh umat Islam Itu menyuarakan seperti ini Di seluruh Indonesia Di seluruh dunia Setidaknya kita sudah berusaha Bagaimana untuk memadamkan Upaya-upaya orang kufar itu Untuk membunuhi umat Islam Saya kira itu saja Takbir saudara-saudara Takbir saudara-saudara Takbir saudara-saudara Saya terakhir ingatkan Saudara-saudara kita Yang bergerudung seperti ini Kemarin dikepuk Mereka tidak menggunakan apa-apa Mereka tidak bersenjata Sama sekali Santriwati-santriwati Mereka ketuh Para imam-imam majid Ketika orang sedang Melaksanakan sholat Mereka pantai setiap rupa Mereka bakar setiap rupa Rumah-rumah mereka Hancurkan oleh mereka Mendijih dan bergolak Darah kita Darah kita merah Saudara-saudara Saya ingin tanya kepada saudara Apakah nyali saudara Masih sama seperti Nyalinya umat Islam Saya ingin tanya Apakah darah saudara itu Masih merah atau sudah berubah Setidaknya saudara-saudara Merah kita adalah tekat kita Tekat kita adalah tekat Takbir kita Sembangat jihad kita Dan hari ini adalah Apakah upaya jihad kita Untuk memberikan pembelaan kepada mereka Dan kita bersyukur Hari ini hadir Apakah kepolisian Apakah TNI Dan semua kita bersama-sama Karena kita ingin penyuarakan Insya Allah Pak Kapolres Insya Allah Dan saya Sehari-hari Saya ditimpangkan oleh muslim Kita akan bersama-sama Karena ini adalah persoalan Umpat Islam Kita hindarkan persoalan yang ada Yang terpenting bagi kita Bahwa kita Kita tidak akan melakukan hal-hal yang anarkis Kita tidak boleh melakukan Seperti yang mereka lakukan Kita tidak akan Memulai Tetapi jangan coba-coba Ketika mereka mencoba Merobek-robek kita Maka yang harus kita lakukan Ketika mundur ke belakang Maka harap Hukumnya bagi kita untuk lari Rawih-rawih rentas Malang-malang pukul Allahuakbar 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton